Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, kembali saya akan membagikan template PowerPoint untuk kebutuhan presentasi kita semua. Selain templatenya, disini juga saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat text animasi yang ada pada cover template ini. Untuk mendownload template ini, teman-teman harus memasukkan password sebanyak 4 digit, yang setiap digitnya saya akan memasukkan pada menit-menit tertentu di dalam video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak langsung videonya. Oke teman-teman, untuk membuat animasinya tentunya teman-teman harus menyiapkan untuk judul presentasinya terlebih dahulu. Kemudian, disini kita akan ubah untuk jenis fontnya. Teman-teman tinggal sesuaikan untuk jenis fontnya, kemudian kita akan perbesar. Oke, selanjutnya disini kita akan duplikat untuk judul presentasi ini. Oke, jika sudah duplikat, disini kita akan seleksi untuk judul presentasi yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kita akan ubah untuk fill text-nya menjadi no fill. Dan untuk text outline, kita akan ubah warnanya menjadi putih seperti ini. Lalu, untuk judul presentasi yang ada di paling bawah, disini kita akan ubah menjadi transparan. Klik kanan, pilih format shape, kemudian pada text option, disini pilih text outline. Pada transparansi, kita akan ubah menjadi 85%. Kemudian untuk text yang di atasnya, kita akan ubah menjadi 70%. Di atasnya lagi, kita akan ubah menjadi 55%. Lalu yang terakhir, kita akan ubah menjadi 40%. Seperti ini. Oke, jika transparansinya sudah disesuaikan, selanjutnya kita akan memberikan animasi. Teman-teman seleksi terlebih dahulu untuk judul presentasi yang berada di paling atas ini. Kemudian buka menu animation dan pilih animasi sesuai dengan kebutuhannya. Lalu pada effect option, kita akan ubah direction-nya menjadi from top. Atau teman-teman juga bisa sesuai dengan untuk direction-nya. Lalu pada start, kita akan ubah menjadi with previous. Durasinya kita akan ubah menjadi 0,75. Selanjutnya, kita tinggal berikan animasi pada keempat text ini. Untuk mempermudah pembuatan animasinya, disini teman-teman tinggal kopikan animasi yang ada pada judul presentasi yang paling atas ini. Caranya bagaimana? Pertama, teman-teman seleksi terlebih dahulu. Kemudian pilih animation painter. Kemudian tinggal klikkan pada text yang akan diberikan animasi. Seperti ini. Teman-teman tinggal lakukan hal yang sama pada sisa dari judul presentasinya. Jika sudah seperti ini, kita akan seleksi untuk semua judul presentasinya. Kemudian kita akan letakkan di tengah-tengah lembar kerja seperti ini. Lalu, buka animation paint. Dan kita akan ubah durasinya agar bayangannya terlihat sempurna. Teman-teman klik pada animasi yang kedua. Kemudian untuk delay-nya, kita akan ubah menjadi 0,1. Text animasi yang ketiga, kita akan ubah menjadi 0,2. Animasi yang keempat, menjadi 0,3. Dan animasi yang terakhir, kita akan ubah menjadi 0,4. Untuk delay-nya. Maka, hasilnya akan seperti ini. Cukup mudah, teman-teman, untuk diaplikasikan pada presentasinya. Oke, teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video dan juga template PowerPoint ini dapat bermanfaat untuk kebutuhan presentasi teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share agar saya dapat terus berkreasi untuk membuat template PowerPoint menarik lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!